Halo teman-teman Selamat pagi Bersama Tati lagi Di Indo Aussie Kitchen Hari ini saya mau Bikin Japanese Fried Rice Ini ada Satu jasmin rice Satu cup Perbandingannya Kalau masak buat 6 Nasi goreng Satu cup Jasmin rice Terus airnya Satu cup Ditambah Seperempat cup Kalau mau masak 2 gelas 2 gelas Beras Airnya tetap Sama berbanding Satu air Satu beras Terus tambahannya tetap Satu Seperempat cup Sekarang saya cuma Satu gelas Jadi Saya tambah Seperempat Dua gelas air Dua gelas beras Tetap Seperempat Jadi Nanti Hasilnya tidak lembek Terus Kalau ada waktu Boleh ditaruh Di Kulkas Buat semalaman Kalau tidak ada waktu Habis masak Begini Langsung Ditaruh Di Freezer Selama 20 menit Terus kita goreng Ya Sekarang saya mau Cuci Beras dulu Oke Ini beras saya sudah Cuci Terus kita masak Air buat Masak beras Nyalain api Masukkan air Satu gelas Sama Seperempat Gelas Tutup Sampai Mendidih Biarkan Mendidih Baru Masukkan Berasnya Sudah Mendidih Masukkan Beras Terus kita tutup Biarkan Di api besar Sampai Mendidih Terus Busanya Sampai Naik ke atas Baru Kecilin apinya Nah Bubble Sudah mulai Ke atas Kalau sudah Nyentuh Atap Ini tutupnya Baru kita Kecilin Kecilin Sampai Sekecil Mungkin Terus Masak Selama 15 Menit Nah Sudah 15 Menit Matikan Api Ya Tuh Bagus Kan Oke Biarkan 5 Menit Dulu Ya Tapi Matikan Api Nanti Nanti Baru kita Pindahkan Ke Wadah Yang Udah Disemprot Sama Oil Setelah 5 Menit Kita Ambil Garpu Terus Dikorak Karik Pake Garpu Terus Terus Kita Pindahkan Ke Wadah Yang Udah Disemprot Pake Minyak Oh Lihat Teksturnya Udah Bagus Jangan Sampai Lembek Kalau Buat Nasi Goreng Nanti Nasi Goreng Tambah Belegedak Gitu Tambah Pokoknya Nanti Lengket Nah Setelah Nasi Masak Matikan Api Terus Diamkan 5 Menit Di panci Tertutup Sudah 5 Menit Baru Masukkan Ke Wadah Yang Udah Disemprot Sama Oil Masih Panas Begini Kalau Tidak Ada Waktu Boleh Masukkan Langsung Ini Bumbu Rahasia Bumbu Rahasianya Saya Pake Mayonnaise Japanese Mayonnaise Q Pie Itu Ini Tapi Rasanya Rasa Wasabi Saya Pake Rasa Wasabi Boleh Pake Normal Kalau Tidak Suka Pedas Ini Ada Sedikit Pedas Pedas Aduk Udah Tersampur Begini Terus Kita Masukkan Ke Freezer Selama 20 Menit Selama Kita Nunggu Nasi Di Dalam Freezer Kita Persiapkan Ini Bahan Bahan Yang Lain Ini Ada Butter 50 Gram 1 Sendok Teh Black Pepper Chicken Powder 1 Sendok Makan Ini Ada Daun Berambang Yang Udah Dicop Ini Ada Kecap Asin 2 Sendok Makan Ini Ada Garlic Yang Udah Dicop 2 Setengah Sendok Makan Terus Ini Ada Egg Kita Whisk Egg Dulu 2 2 3 4 2 3 4 5 6 6 7 7 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 oke, sekarang kita masak masukkan bata api sedang biarkan meleleh dan sampai menguning kayak brownie-brownie gitu ya karena kalau batanya kuning ya wangi sekali kena nasinya apinya sedang ya ini ya katanya brown ya, masukkan garlic masak di api yang kecil api yang sangat pelan ya itu kan warnanya brown ya goreng sampai garlicnya kuning ya bawang putihnya menguning ya tapi jangan angus nah, udah mulai menguning ya garlicnya kita masukkan nasinya kita ambil dari freezer masukkan gedein apinya terus masukkan ini ya black pepper sama chicken powder ini menggorengnya harus pakai non-stick frying pan ya biarkan dulu sampai berkurang moisture-nya ya lembab-lembabnya biar kering nah setelah sedikit berkurang ya masukkan sausnya kalau takut asin nggak boleh disemuain dulu ya nah ke pinggirin terus kita masukkan telur ya untuk rasa terserah masing-masing ya kalau 2 sendok makan terlalu asin buat kalian ya tidak usah saya juga ini nggak semua ya cuman persiapan tadi 2 sendok makan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Namah oke, campur sekarang ke dalam nasi oh, yum, yum rasanya beda ya guys nah, udah tertampur kita masukin bawang rambang green onion matikan api masukin green onion sedikit, sisain buat garnis ya oke deh siap disajikan yum, yum yum, yum taburi di atas jadi deh inilah nasi goreng japanis garlic fry rice so yum yum, 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 yum oke teman-teman thanks for watching kalau kalian suka dengan resep ini silahkan like, subscribe atau share atau komen di bawah sampai jumpa bye 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 Terima kasih.